NASA menemukan banyak hal di luar angkasa, sebagian temuan itu masih misteri, karena belum ada penjelasan secara ilmiah, terkadang penemuan itu masih disimpan rapat. Namun hasil temuan-temuan yang masih misteri itu malah ada yang bocor ke publik, karena beredar NASA kemudian menjelaskan hasil temuannya itu. Seperti dikutip dari The Races, berikut beberapa temuan-temuan NASA di luar angkasa, bahkan temuan itu sempat dirahsiakan. Penemuan pertama, yaitu adanya suara musik di bulan. NASA sudah terbiasa menjelaskan kejadian aneh di luar angkasa. Saat memudikan pesawat berbentuk kapsul ruang angkasa Apul-10 ini, di sekitar sisi gelap bulan, astronot Eugenie Cernan mulai mendengar suara musik. Kau dengar itu? katanya kepada kontrol misi NASA. Dalam transkrip misi yang dirilis pada tahun 2008, Cernan menggambarkan suara itu sebagai suara siulan aneh mirip dengan musik di peruang angkasa. Soal suara ini, waktu itu belum ada penjelasan dari NASA. Dalam bukunya, 1974, Cersing the Fire, astronot Apollo 11, Mitchell Collins, juga menulis hal sama tentang musik luar angkasa saat mengorbit di bulan. Musik itu terdengar oleh para astronot. Terkait kejadian ini, NASA lantas memberikan penjelasan mengapa terdengar suara tersebut. Suara itu terjadi karena inferensi antara radio LM dan modul VHS, modul perintah VHS. Yang kedua, yaitu cahaya aneh di luar angkasa. Ada cahaya aneh yang tertangkap kamera dari pesawat pulang alik Atlantis pada tahun 2006. Saat itu, komandan brand jet memperhatikan beberapa jenis struktur repletik di luar pesawat pulang alik. Itu tidak terlihat seperti apapun yang pernah saya lihat di luar pesawat pulang alik ini. Itu sudah pasti, katanya kepada pengontrol misi. Ketika tersiar kabar di media bahwa para astronot telah melihat sesuatu yang aneh, NASA langsung ambil alik untuk menjelaskan fenomena itu. NASA juga memerintahkan pemeriksaan pesawat pulang alik. Mereka beransumsi benda-benda itu mungkin terlepas dari pesawat ruang angkasa, tapi setelah sampai di bumi, tak ada kerusakan apapun. 3. Astronot Gordo Pernah Lihat Alien Major Gordon atau Gordo Koffer melihat alien saat ia menjadi salah satu astronot NASA ke Merkurius. Koffer melihat UFO sejak tahun 1951. Koffer mengatakan kepada pengontrol misi NASA bahwa dia sedang mengamati benda hijau bercahaya yang mendekatinya dengan cepat. Benda itu ternyata cukup nyata untuk ditangkap oleh radar. Namun setelah kembali ke bumi, Koffer tidak diizinkan untuk berbicara tentang kejadian itu pada wartawan. Pada tahun-tahun berikutnya, Koffer akan membicarakan insiden ini dan bagaimana pertemuan UFO lainnya ditutup-tutupi. Dia bahkan berbicara kepada PBB tentang topik tersebut. 4. Adanya Kunang-kunang di luar angkasa John Glenn menjadi astronot Amerika pertama yang mengorbit planet bumi tahun 1962. Ini adalah bagian dari misi Mercury Atlas 6. Salah satu yang paling diingat dari prestasi Glenn adalah kunang-kunangnya. Saat terbang di atas Australia, Glenn melihat sesuatu yang aneh mengambang di luar jendela kapsul Friendship 7. Pesawat yang ia gunakan saat itu. Saya berada di antara partikel yang sangat kecil yang bersinar terang seperti mereka bercahaya. Mereka tampak seperti bintang-bintang kecil, katanya kepada kontrol misi NASA. Glenn menyebut partikel kecil itu kunang-kunang. Ketika Glenn mengetuk jendela, kunang-kunang itu langsung terbang. Pengendali misi khawatir tentang keadaan Glenn. Misi ini tidak disiarkan langsung, jadi cerita kunang-kunang hanya menjadi legenda. Tapi ketika orang Amerika berikutnya keluar angkasa, Scott Carpenter juga melihat kunang-kunang tersebut. NASA langsung menjelaskan kejadian itu. Menurut mereka ada partikel es dari penghangat kapsul sampai kematiannya pada bulan Desember. Glenn tidak pernah kuas dengan penjelasan itu. Itulah 4 penemuan NASA yang diperhatiakan malah dibocorkan publik. Sampai disini dulu video kita hari ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, buat pendatang baru, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel saya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!